Al-Fatihah Nabi Muhammad ditawarkan wanita Ditawarkan jabatan Ditargib Apa yang kamu mau silahkan ambil Dari dunia ini silahkan ambil Kadang-kadang juga ditargib Dipertakuti, dilempari batu Ya Bahkan diusir dari kampung halamannya Subhanallah Dara-dara apa ini? Coba berpikir jawab sekalian Kenapa Nabi Muhammad padahal dia adalah orang yang paling jujur Luar biasa Nasabnya kalau dibilang keturunan tidak ada yang kalai Paling biru darahnya Nabi Muhammad SAW Iya Padahal orang kafir Quresh itu Membangga-banggakan apa? Keturunan Ini Nabi Muhammad orang yang paling Paling biru darahnya di muka bumi ini Secara mutlak, tidak ada yang mengalahkannya Kalau dibilang kebangsaan Nasab yang paling mulia Nabi Muhammad SAW Kejujuran, akhlak luar biasa Tapi gara-gara dia mendakwakan Tauhid La ilaha Illa Allah Iya Yang menjadi musuh siapa? Keluarganya Pamannya Keluarga dekatnya Di Maka beliau lahir Iya Yang menjadi musuhnya satu kampungnya sendiri Diusir beliau Maka beliau pun hijrah Kemana? Kemudin Diancam dibunuh Beberapa kali Diancam dibunuh Nabi Muhammad SAW Beberapa kali Iya Bahkan Ali bin Abi Talib Siap menggantikan posisi beliau di ranjang Allahu Akbar Rela mati Untuk membela Nabi Muhammad SAW Kemudian Rasulullah Pun keluar bersama dengan Abu Bakar Yang melarikan diri ke Kemudina Bukan karena takut dengan kematian Sama sekali tidak Kala Sekali-kali tidak Namun ada maslahat Ingin menyelamatkan agama Allah SWT Mencari tempat yang lebih aman Kemudian kita menyusun strategi di sana Kemudian kita kembali untuk menaklukkan Mekah Iya Rasulullah SAW Dipertakuti luar biasa Dijadikan sayembara Siapa yang mampu Untuk mendatangkan kepalanya Nabi Muhammad SAW Akan diberikan sekian ekor ontah Sekian hadiah Hadiah ini Hadiah itu Allahu Akbar Kita terkadang satu kali gertak Lebih cepat Apanya Redupnya dibanding putri malu Baru ditiup sedikit Langsung Layu Boleh dilempari batu Dilempari batu Lihat Begitu dahsyatnya gangguan orang-orang kafir Quraish Kepada Nabi Muhammad SAW Diiming-imingi dengan dunia Tidak bergeming Dipertakuti Tidak bergeming Diancam Bunuh Dan seterusnya Tidak ada Sama sekali Bahkan beliau mengatakan Wallahi Dan boleh Dan boleh tanazul Dari kebenaran Apalagi berkaitan dengan Akidah Tuhid Manhaj Dan boleh seperti itu Rasulullah SAW Ketika menghadapi Ujian-ujian seperti ini Justru dia mengatakan Wallahi Demi Allah Andai kata mereka Meletakkan Matahari Di tangan kananku Dan meletakkan Bulan Di tangan kiriku Mungkin tidak ini Sesuatu yang mustahil Andai kata saja yang mustahil Mereka lakukan Perkara yang sangat dahsyat Ya Meletakkan matahari Di tangan kananku Bisa membakar luar biasa Iya kan Artinya kalau sekedar disuruhi Berjemur Dipanasi kakinya Iya Itu sudah seberapa Diletakkan matahari Di kanan beliau Dan bulan di tangan Di kiri beliau Supaya saya Tinggalkan perkara ini Saya tinggalkan Tauhid Saya tinggalkan Untuk mendakwakan Tauhid Saya tinggalkan Untuk menyampaikan Kebenaran Iya Kata beliau Saya tidak akan pernah Meninggalkannya Sama sekali Sampai Allah SWT Menampakkan Agama ini Atau Sampai saya Dibunuh Demi membelanya Ini prinsip Soranda Seperti Tidak boleh Hanya gara-gara wanita Iya Hanya gara-gara Jabatan Hanya gara-gara Pimpinan Hanya gara-gara Ahl bid'a Ahl syirik Hanya gertakan Hanya ancaman Kemudian Dia berhenti Iya Kemudian dia mundur Hanya gara-gara Dicela Sudah Mipalik Berhenti Mau berda'wah Tidak Mama urus Urus-urus Ini Urusan Da'wah Tidak Mama jadi penitia Tidak Mama bangun Masjid Iya Hanya gara-gara Itu Rasulullah Subhanallah Jadi seorang Da'i itu Harus kokoh Iya Harus bersabar Di dalam Menyampaikan Kebenaran Apalagi yang dia Bawakan adalah Da'wanya Para nabi Di antara nabi Iya Ada yang dibunuh Umat-umat Terdahulu itu Untuk mempertahankan Agama mereka Ada yang dibelah dua Kepalanya Badannya Digergaji dari atas Tidak membuat mereka Bergeni Ada yang digoreng Hidup-hidup Ada yang ditombak Kemeluannya